Pemirsa pasca melahirkan, aktris Nikita Mirzani langsung menjalani aktivitas dan mengambil job di bulan Ramadan. Pekerjaan yang ada di depan mata itu seperti berkah bagi anak ketiganya. Iya langsung karena Niki kan orangnya gak bertahan juga di rumah gitu kan, terus kerjaannya diambil juga bukan kerjaan yang lama-lama gitu, kerjanya semua live pulang, live pulang, satu jam setengah pulang gitu. Jadi masih bisa ngurus, masih bisa balik lagi ke rumah sakit buat ngurusin arka. Meski Niki sudah keluar dari rumah sakit dan kembali beraktifitas, namun sang bayi masih harus menjalani perawatan intensif di rumah sakit. Perawatan itu diambil lantaran kelahiran anak ketiganya ini, prematur. Kondisi baby alhamdulillah makin membaik, insya Allah nanti kalau gak ada halangan, minggu depan itu udah keluar dari rumah sakit. Kalau Niki kan gak mau maksain, karena kan bayinya juga prematur, kalau prematur itu kan ringki, ya kan takut ada apa-apa juga. Pertama karena kecil, karena kan Niki kan harusnya belum lahir nih sekarang, harusnya bulan Mei di akhir gitu. Cuman karena ada sesuatu sebab, perutnya jahitan yang sesar dulu udah tipis, jadinya harus dikeluarkan sama dokter daripada terjadi apa-apa nanti sama ibunya dan bayinya juga gitu. Enggak karena apa-apa, kondisinya ya sama kayak bayi-bayi prematur yang ada, cuman dia kecil karena kan harusnya dilahirkan berat yang normalnya itu adalah 3,2, 3,1. Tapi kan ini 2,4 gitu, jadi kecing gitu, lucu banget, imut gitu. Karena kan Niki 8 bulan lahirannya, bukan 9 bulan. Dan rencananya, minggu depan anak Niki bisa keluar dari rumah sakit. Ia mengaku tidak murah untuk biaya satu hari anaknya yang tengah dirawat intensif di rumah sakit. Sekarang sudah seminggu, 15 juta kali seminggu aja, itu baru kamarnya, belum obat-obatannya. Tapi Niki percaya rezeki itu ada aja selalu buat anak gitu. Yang penting dia yang sehat. Minggu depan sudah boleh pulang. Tadi malam disinar 2x24 jam. Disinar kenapa? Karena dia menguning. Jadi kalau bayi prematur itu memang selalu identik dengan kuding, makanya dia harus disinar gitu. Untuk urusan ayahnya, Dipo Latif, Niki ta mengaku sudah memaafkan. Lantas benarkah Niki masih enggan untuk mempertemukan anaknya dengan Dipo? Memang gak mau dari awal Niki hamil sampai melahirkan memang udah niatnya gak mau ditunjukin mukanya ke siapapun. Kecuali orang-orang yang kenal sama Niki, yang deket sama Niki gitu. Sahabat-sahabat tuh lihat mukanya gitu. Kayak teman-teman artis yang nengokin Niki udah pada lihat mukanya semua. Cuma memang tidak diekspos di Instagram atau di media-media sosial lainnya gitu. Gak kayak anak-anak sebelumnya. Kalau ini emang agak di-private-in gitu. Di Ramadan tahun ini Niki ta benar-benar ketiban berkah yang luar biasa. Namun sayang di puasa kali ini, ia tak bisa memenuhi kewajiban lantaran baru melahirkan. Lebih berkah, berkah karena didekati dengan orang-orang yang baik. Berkah karena dikasih anak yang begitu lucunya. Berkah karena selalu dikasih rezeki sama Allah begitu mudahnya. Pokoknya semuanya serba bagus deh tahun ini. Terima kasih telah menonton!